Hai guys, apa kalian tahu? Kebanyakan makhluk yang hidup di perairan laut dalam memiliki bentuk fisik yang sangat berbeda, bahkan menyeramkan jika dibandingkan dengan makhluk laut di perairan dangkal, baik dari ukuran, warna, dan karakteristiknya. Namun tidak sedikit pula makhluk laut yang aneh memiliki ciri khas tersendiri yang membuat mereka terlihat sangat indah. Berikut adalah beberapa makhluk laut dalam terindah yang pernah ditemukan oleh manusia. Namun sebelumnya, support dan beri sedikit dukungan buat channel ini, agar bisa sedikit berkembang dan bersemangat untuk menyajikan tontonan buat kita semua. Terima kasih. Pertama, Si In Jal Hewan yang termasuk ke dalam famili Teropoda siput laut ini dapat ditemui di laut dalam Antartica Gaze. Hewan kecil ini hanya dapat tumbuh hingga 7 cm saja. Mereka terlahir dengan cangkang, namun beberapa hari kemudian, ia melepaskan cangkangnya. Proses perubahan bentuk fisik ini disebut sebagai metamorfosis Gaze. Meskipun ia disebut malekat laut, karena bentuk dan warnanya, namun ternyata ia adalah predator bagi sesama siput laut lainnya, Gaze. 2. Nudibranch Mirip seperti si Angel, Nudibranch adalah gastropoda laut yang melepaskan cangkangnya setelah tahap larva. Hewan yang memiliki bentuk warna yang sangat indah dan mencolok ini tersebar hampir di seluruh laut dunia dengan kedalaman 700 sampai 2.500 meter. Karena sudah tidak memiliki cangkang, mereka melindungi diri dengan berkamuflase dan menggunakan warna cerah mereka sebagai sinyal perintan. Cocok sekali untuk hewan hias nih, Gaze. Nomor 3 Bloody Belly Com Jelly Ubur-ubur merah yang satu ini dikenal juga sebagai Lampak Ties Cruantiventer. Hewan ini, Gaze, pertama kali ditemukan di Samudera Pasifik pada tahun 1979. Ubur-ubur ini dapat tumbuh hingga 16 cm dan berada di kedalaman 300 sampai 1000 meter. Dan makanan favorit dari ubur-ubur ini adalah binatang yang juga dapat memancarkan cahayanya sendiri, seperti sentar, canda, Gaze. Selanjutnya 4 Christmas Tree Worm Spirobrancus gigantus alias cacing pohon natal. Masing-masing dari mereka memiliki dua pohon natal dan memiliki corak warnanya masing-masing. Hewan yang lucu ya, Gaze. Pohon natal ini berfungsi untuk respirasi yang artinya kegiatan memasukkan serta mengeluarkan ke dalam dan dari paru-paru. Juga untuk menangkap fitoplankton dan tanaman mikroskopis sebagai makanannya. Cacing lat mungil nan indah ini hanya dapat tumbuh hingga 3,8 cm saja. Mereka hidup dan berlindung di karang yang tumbuh dari kedalaman 60 sampai 3.300 meter. 5 Livy Sidragon Hanya mendengar nama dan melihat bentuknya saja. Kita mungkin sudah dapat mengetahui habitat dan kenapa hewan ini diberi nama itu. Ya, Phycodorus aequus atau Livy Sidragon ini tinggal di sekitar bebatuan yang tertutup rumput laut dengan ke dalam 50 meter, tepatnya di sepanjang pantai selatan dan barat Australia. Penampilannya yang sangat mirip dengan rumput laut membuatnya mudah untuk berkamuflas. Mereka dapat tumbuh hingga 24 cm. Makanan sehari-hari mereka adalah pelangton dan antropoda atau sejenis udang kecil. Baiklah guys, itu tadi beberapa hewan terindah yang hidup di laut dalam. Semoga video ini dapat menghibur kalian semua. Dan pastinya, terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.